Apa sebenarnya yang terjadi pada aktivitas gunung Merapi ketika ada istilah penggembungan yang muncul? Jadi gini, saat ini seperti kita tahu bahwa Merapi ini sudah mengalami atau terjadi kenaikan aktivitas itu sejak tahun 2018 sampai saat ini. Nah yang saat ini, 2018 ada erupsi, kemudian eksplosif, erupsi gas, kemudian setelah itu ada magma tumbuh di bulan Agustus tahun 2018. Kemudian setelah itu ada lagi proses apa namanya, awal panas dan guguran lapa pijan. Perusahaan itu terjadi eksplosif resikulit. Nah saat inilah terjadi juga intrusi magma dalam aktivitas yang terjadi saat ini. Ya pada saat magma merejut ke permukaan, maka ini terjadi satu penggungan tubuh gunung api. Nah penggungan tubuh gunung api ini yang kita sebut dengan deformasi tadinya. Ini digunakan atau dipantau dengan alat yang namanya EDM atau Electrolyte Distance Measurement. Nah ini mengindikasikan bahwa memang adanya intrusi magma ke permukaan. Ibu Adik, dengan kondisi seperti yang Ibu jelaskan tadi, secara ilmiah apa dampaknya pelindungan? Ibu Adik, jadi penggungan atau adanya deformasi tubuh gunung api ini tidak ada dampaknya terhadap lingkungan. Jadi ini merupakan satu indikasi bahwa adanya satu aktivitas di dalam tubuh gunung api. Namun ini suatu hal yang sangat wajar, ini hal yang sangat wajar pada saat suatu gunung api mengalami suatu kenaikan aktivitas. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan bagian atau merupakan satu fenomena pada saat suatu gunung api ada aktivitas itu tadi. Jadi tidak ada, dampaknya tidak ada. Namun ini sebagai tanda, tadi sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan tubuh kubah lava. Nah, tapi sampai sekarang ini belum kelihatan, artinya bahwa ini masih kita menunggu lagi sejauh mana nanti deformasi terjadi, apakah ini berhenti atau nanti akan terus berkembang. Nah, ini terus kita, apa namanya, kita pantau. Dan deformasi yang 0,5 ini per hari, sampai saat ini ya, sebesar 0,5 cm per hari, ini adalah deformasi yang kira-kira kalau kesamaannya, itu kemiripannya, itu adalah seperti tahun erupsi tahun 2006. Jadi ini jauh berbeda dengan erupsi tahun 2010. Jadi saya juga ingin sampaikan bahwa kalau erupsi merapi terjadi, itu tidak selalu dan tidak harus, tidak perlu dibayangkan seperti erupsi 2010. Nah, ini jadi seperti kemarin, erupsi kecil-kecil, erupsi eksplosif yang tadi disampaikan bahwa eksplosifitas indeksnya adalah satu. Eksplosifitas indeks yang terendah, gitu. Nah, ini deformasi pun sekarang masih kita tunggu seperti apa. Terima kasih, Ibu Anik Umayda selaku Kepala BPP TKG atas penjelasannya. PT Gereta Indonesia kembali mengoperasikan 5 perjalanan.